Oke guys, tadi habis ngobrol sama Om Beny, sekarang sama putranya ini. Ini penerus yang mengagumkan. Oke, Bar, tadi lo main ya, tribut untuk Om Beny Likumawa. Dia adalah ayahmu. Ya. Bagaimana lo merasa? Saya merasa natural, saya merasa baik. Apa ya? Ya memang itu sesuatu yang secara organik aja sih, maksudnya saya nggak pernah buat-buat. Karena buat saya, emang papa saya influencer besar. Jadi buat aku dia influencer besar dalam bermusik, dalam ikat kerjaan bermusik juga. Dalam filosofi bermusik, apapun lah. My role model. Jadi buat saya, ya, it's a normal thing buat saya bikin tribut buat papa. Karena dia berjasa banyak buat karir saya, berjasa banyak buat hidup saya, berjasa banyak buat banyak hal. Jadi buat saya, yang saya bisa bikin ya segini aja. Secukupnya yang saya bisa bikin, saya coba bikin yang berbaik. Itu aja. Dan lo tau nggak, ketika gue mengajukan pertanyaan ke bokap, Om, apa pendapat Om tentang Beri? Bokap nggak jawab, bokap nangis. Dia senang, dia bang. Amin. Ya Om ya, tadi kita lihat Beri main dan aku bang. Ya Om, ada yang ingin mau sampein dikit buat Beri Om? Dia mainnya keren. Oke, lo gila. Lo kemarin gue nonton, lo mainin apa, di Diem Sam ya. Itu showcase, Road to Java Jazz. Tapi lo main lagu, apa, daur ulang ya. Adaptasi kembali lagu Om. Ya, Om Tali Kemoa. Itu, men, itu keren banget. Seberapa besar lo tuh memberi apresiasi terhadap musisi senior, selain bokap, Om, dan tentu saja banyak senior yang lain, Ben. Buat gue gini sih, mas. Problemnya kita di dunia musik, ya bukan hanya dunia musik, kita di dunia seni ya secara umum. Tapi mungkin dunia musik secara khusus, kita suka lupa sama jasa orang-orang yang lebih dahulu bikin buat kita. Buat aku sih, kalau gak ada apa-apa, gak ada Om Muta, ya aku gak bisa kayak sekarang. Kalau mau tarik mundur lagi musik-musik kayak aku, mungkin terdengarnya simpel, tapi buat aku, even kayak The Groove yang buka jalan duluan, buat musik-musik yang lebih susah untuk bisa diterima di pop. Orang-orang kayak Humania, orang-orang kayak Bob Tutupoli, orang-orang kayak Glenn Fredly. Buat gue sih, mereka orang-orang yang harus dihargai banget. Maksudnya, mereka-mereka ini yang memberi kontribusi buat musik, tapi bukan itu aja. Mereka buka jalan buat kita yang muda-muda. Jadi buat aku, penting orang muda mengapresiasi yang lebih tua, yang lebih senior, karena mereka yang duluan buka jalan buat kita. Dan kadang-kadang, kita suka lupa, karena kita kasihkan sama dunia kita sendiri, kita kasihkan sama momen dan season-nya kita sendiri, kita lupa mengapresiasi yang lebih tua. Lupa sama mainstream? Lupa. Padahal mereka yang udah duluan, udah ngalamin semua yang kita pernah alamin, gitu. Jadi, buat aku penting lah untuk apresiat. Makanya buat aku pengen banget bikin kayak tadi, dan ya aku bikin kayak tadi, buat papa ya balik lagi, natural. Karena ya harus aku bikin, gitu, guys. Sesuatu yang aku harus bikin. Oke, Ber, terakhir nih, apa harapan besar lu buat bokap, dengan kondisi bokap saat ini yang udah gak bisa bermain? Insya Allah, ya kalau gue sih berdoa, bokap masih bisa bermain lagi next time. Amin, bisa pasti. Kalau aku sih selalu berpikir positif, aku juga berharap papa juga bisa berpikir yang positif terus, bahwa apa yang dia jalani sekarang, sifatnya sementara, dia pasti sehat lagi, dan pasti bisa main banyak lagi. Karena kita semua rindu banget. Bisa semua temen-temen yang tadi main sepanggung, mereka selalu bilang, gila gue kangen banget main sama Udini. Mereka selalu ngomong yang sama, Nesha, Adi, Bas, Cine, Indra, Asis, Dimas, kangen main sama bokap. Dan buat aku pribadi ya, pasti akan ada saatnya kita bisa main bareng lagi. Soalnya emang saat ini mungkin bokap harus rest dulu, biar dia bisa kumpulin tenaganya, dan gue berharap sih, kita bisa segera satu panggung lagi. Yang penting semangatnya gak pernah kudar. Karena yang sayang sama dia banyak banget, bukan anaknya doang. Anak-anaknya di musik pun banyak yang sayang. Doa mengalir, Om. Teman-teman penikmat musik, wartawan musik juga, selalu ingat sama karya-karya Om. Oke, Ber, thank you so much. Thank you, Mom. Lu anak yang baik, berbakti sama orang tua. Ya, sukses ya, Bro. Thank you. Iya lah, Om. Om, makasih banyak, Om. Iya, Om.